Situasi politik tanah air yang semakin panas dinilai rawan terjadinya berbagai aksi kekerasan dan intoleransi. Untuk menjaga keutuhan NKRI khususnya keamanan di daerah istimewa Yogyakarta, gerakan pemuda Ansor dan banser D.I.E. mendesak sikap tegas dari aparat kepolisian terhadap berbagai aksi kekerasan. Menurut Ketua PWGP Ansor D.I.E., sikap toleransi, radikalisme hingga terorisme bisa kembali terjadi memanfaatkan momentum situasi politik tanah air. Baik panasnya gelaran pilkada serentak hingga kondisi situasi politik di daerah dan pusat. Untuk menjaga keutuhan NKRI diperlukan peran serta masyarakat, kerjasama dan saling membantu, baik itu pemerintah, aparat, dan para tokoh agama untuk mengantisipasi berbagai gerakan yang berpotensi menimbulkan aksi-aksi kekerasan dan radikalisme. Hari ini situasi politik secara nasional perlu menjadi perhatian kita bersama. Kalau kemudian ada yang sudah teriak revolusi, kalau kemudian sudah ada yang teriak penggal kepala, maka ini perlu untuk diluruskan. Dan karena ini menjadi tugas dan kemenangan dari aparatur negara, dalam hal ini khususnya pihak kepolisian, maka kami perlu menyatakan sikap bahwa ketegasan dari pihak-pihak terkait, termasuk pihak kepolisian, kami dukung sepenuhnya. Sebagai salah satu sayap organisasi keagamaan, GP Ansor dan Banser memiliki peran penting dalam meluruskan banyaknya pemahaman yang keliru dalam kehidupan beragama dan berkomitmen menunjaga Pancasila dan keutuhan NKRI.